Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel saya Di video kali ini saya akan membuat sebuah projek tentang PLTS Kenapa saya membuat projek PLTS ini? Karena di situasi seperti ini kita harus bisa menghemat uang kita ya Maka dari itu saya akan membuat sebuah projek untuk PLTS Dan karena saya pemula Jadi saya akan main di arus DC aja Untuk menggantikan lampu-lampu yang ada di luar ruangan Nah untuk alat apa aja yang saya gunakan Saya sudah membuat catatannya Sekarang kita bahas aja ya Alat dan bahan yang kita gunakan untuk PLTS tersebut Oke inilah beberapa alat yang akan saya pakai untuk projek PLTS lampu utaman yang akan saya buat nanti Nanti saya akan jelasin satu persatu ya Kenapa bisa 30 ampere 300 watt peak dan 90 AH yang dipakai Sekarang kita lihat aja Di sini SSC saya menggunakan PWM yang warna biru itu Dengan kapasitas 30 ampere Kemudian panel 60 watt peak 5 lembar Jadi nanti 300 watt peak ya jumlahnya Kemudian baterai 12 volt 7,5 AH Yang nanti akan saya paralel supaya bisa mencapai angka 90 ampere Kemudian kabel ini saya memakai 3 jenis Yang pertama yaitu kabel 2,5 mili Itu saya akan gunakan dari PV atau panel Ke SSC dan dari SSC ke baterai Kemudian untuk kabel yang 2x120 Dan 2x50 ini kabel transparan ya Dan kabel ini akan saya gunakan untuk kebeban atau load Jadi untuk yang ini yang besar 2x120 itu Untuk kabel jalur utamanya Misalnya ini SSC ada di sini Kemudian jarak yang terjauh Untuk lampunya atau bebannya ada di sini Nah untuk jalur utamanya ini menuju ke sini Saya menggunakan yang 2x120 Kemudian yang 2x50 ini Untuk yang nyabang-nyabang Seperti ini ya Biar arus yang kebuangnya itu kecil Kemudian untuk pengamannya Saya menggunakan MCBDC Di sini Untuk yang pertama 16,7 ampere Dari PV ke SSC Kemudian yang kedua 30 ampere Dari SSC ke baterai Dan yang ketiga belum saya tulis Yang dari SSC ke beban Karena untuk mengetahui ini Harus ada yang namanya wattmeter Supaya tahu berapa arus yang dikeluarkan SSC ke beban Kemudian untuk bebannya sendiri Ini saya memakai 16 lampu DC 10 watt Plus wattmeter tadi ya Dan karena sebelum saya membuat video ini Saya sudah mencoba Dengan baterai 30 ampere SSC 30 ampere juga Dan panel 60 watt peak itu Bisa menyalakan lampu 10 watt DC sebanyak 5 buah Dan itu pun baterai belum terisi penuh Jadi kalau Beban yang akan saya buat ini 16 lampu DC 10 watt Itu katakanlah 3 kali lipatnya dari Percobaan saya ini Ya karena ini 16 ya Jadi kita buat 3 kali lipatnya aja Karena baterai yang Percobaan saya tersebut Belum terisi penuh Jadi kalau terisi penuh Mungkin bisa 6 lampuan Nah dari patokan tersebut Saya bisa menentukan Panel ini ya Kenapa 300 WP Dan kenapa Baterainya 90 ampere Karena beban yang saya gunakan 16 lampu DC 10 watt Jadi 3 kali lipatnya Yang tadi Baterai 30 ampere ini Jadi 3 kali lipatnya itu 90 ampere Kemudian Kemudian untuk panel Saya pernah baca di sebuah Postingan yang ada di facebook Di grup ya Grup LTS Itu katanya untuk panel itu Sebaiknya 3 kali lipatnya dari Kapasitas baterai Jadi misal Baterai ini ya Percobaan saya 30 AH Itu 3 kali lipatnya Berarti 90 Watt Dan benar Karena saya memakai 60 Watt Itu baterai Belum terisi penuh Jadi Kesimpulannya Kalau Baterai yang digunakan 30 ampere Itu panel 90 Watt Sebenarnya Seperti itu Jadi Karena ini 90 ampere Nanti Yang baterai Saya gunakan Jadi Kita bisa lihat 90 ampere Kali 3 Sama dengan 270 Ya Berarti Yang saya butuhkan Untuk panelnya 270 Watt Dan karena Saya mempunyai 60 Watt Satu lembar Jadi Saya kalikan 5 aja Jadi 300 Untuk Lebihannya Untuk Persiapan Kalau Cuaca Di Daerah saya Kurang bagus ya Atau Mendung Jadi itu Bisa Mengantisipasi Supaya Baterai Yang terisi Juga Maksimal Kemudian Untuk Ini MCB Kenapa Bisa 16,7 Amper Dan Kenapa Bisa 30 Amper Nah Untuk Yang pertama Dari PV SSC Ini Kalian Bisa Melihat Di Sebuah Spesifikasi Panel Kalian Yang Akan Kalian Gunakan Kalau Saya Menggunakan Panel 60 Watt Di Situ Ada Keterangannya Di Belakangnya Arus Maksimalnya Kalau 60 Itu 3,34 Jadi 3,34 Dikali 5 Kali 5 Karena PV Yang saya Pakai Ini 5 Lembar Nanti Jadi 16,7 Amper Kita Ketemu Yang MCB Dari PV KSSC Tapi Ini Akan Saya Bulatkan Ke 20 Amper Karena DC Jadi Dipulatkan Ke Atasnya Kemudian Yang Kedua Ini Dari SSC Ke Baterai Ini 30 Amper Kenapa Karena Saya Sebenarnya Juga Bingung Terus Saya Baca Baca Di Group Yang Ada Di Facebook Ada Yang Tanya Juga Dan Katanya Suruh Nyamain Sama SSC Yang Kita Pakai Jadi Karena SSC Yang Kita Pakai 30 Amper MCB Ini Juga 30 Amper Seperti Itu Untuk Yang SSC Ke Beban Ini Saya Belum Tahu Ya Nanti Kita Lihat Setelah Beli Alat Ini Watt Meter Dan Untuk SSC Ini Kenapa Saya Pilih Yang 30 Amper Karena Sebenarnya Setelah Mengetahui Panel Yang Kita Pakai Jumlahnya 300 WP Itu Berarti Untuk SSC 30 Amper Raja Udah Cukup Sebenarnya Untuk SSC Ini Lebih Besar Lebih Baik Karena Untuk 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 Mengantisipasi Kalau Kalian Menambah Panel Oke Mungkin Ini Saja Video Tentang Persiapan Project PLTS Lampu Taman Yang Akan Saya Buat Nanti Di Video Selanjutnya Saya Akan Meng Unboxing Beberapa Alat Ini Yang Sudah Kita Bahas Tadi Jadi Jika Kalian Merasa Tertarik Dengan Video Ini Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Channel Ini Serta Aktifkan Tanda Lonceng Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Telah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh